Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan penanaman modal asing di sektor kelautan dan perikanan tahun 2021 mengalami perlambatan. Bahkan sejumlah investor juga diketahui menunda untuk melakukan investasi karena adanya pandemi COVID-19. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widiarti, mengatakan hingga September 2021 jumlah investasi yang masuk sudah mencapai 4,11 triliun rupiah. Bahkan jumlah ini secara keseluruhan di tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,61 triliun rupiah dimana angka ini lebih rendah dari jumlah investasi tahun sebelumnya yang berjumlah 6,2 triliun rupiah. Artati juga menyebutkan meski jumlah penanaman modal asing mengalami perlambatan dari segi penanaman modal dalam negeri tetap mengalami peningkatan. Tahun 2020 itu sebesar 6,2 triliun rupiah, kemudian sampai September ini nilainya sudah mencapai 4,11 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 ini ada sedikit pelambatan khususnya dari PMA. Nah ini karena ada pengaruh dari pandemi sehingga beberapa pihak itu menahan rencana investasinya. Namun kalau kita lihat tetap masih naik hanya sedikit berkurang pertumbuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!